Aduh maaf guys ini kepencet lagi tadi jadi stop saya mau maklumnya Hai megang apa-apa ini susah ya Nah jadi ini kan kita lanjutkan ya Nah ini penampakan potensio ya ini bisa dilihat ya mungkin eh satu dia kan ada apa ini nih cangkoknya ini bodinya itu nanti bodi platnya itu dicangkokkan ke eh PCB apanya ini karbonnya ini nah cangkoknya itu dicongkel pakai obeng kecil ya dicongkel direnggangin ada otomatis bisa dibuka nih kayak kayak begini ya ya kan nah ini jak jadinya seperti ini udah dibuka ini ya ah 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 ini guys Hai uh ini blur ini gimana ini ya Nah oke lah ya lanjut aja ya jadi ini bisa dilihat ya hai 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 ada kelihatan itu lidah ya di dalam itu nanti kalau kenopnya ini diputar-putar lidahnya akan ngikut itu yang menggeser-geser nilai omnya nanti ya Nah jadi persoalannya makanya disitu sering bermasalah Hai bermasalah karena simbada kecil itu kan Hai tenaganya kecil ya Jadi kalau diputar dari laptop atau HP itu lagu-lagu yang Hai yang ngebas ya seperti rap atau R&B atau DJ ya itu busnya akan besar nah biasanya dia akan bunyinya jadi berlebih dan jelek ya jadi sering ini digunakan setelan bassnya itu dikecilkan kemudian waktu dipakai untuk lagu-lagu pop biasa dibesarkan lagi ya jadi di style 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 jadi dia lemah ini pernya di dalam yang antisipasinya itu silakan di angkat lagi pelan-pelannya hati-hati angkat lagi ya apanya itu eh apa namanya pernya itu ya daun lidah lidahnya itu diangkat ya sehingga ketika dipasang lagi nanti dia akan tegang ya akan akan rat menekan ke karbonnya jadi bunyi yang hilang-hilang timbul itu karena dia udah lemah ya jadi enggak begitu nempel dengan karbon nah kira-kira pahamnya duduk itu persoalannya ya nah jadi nah kalau kalau potensio yang sudah rusak karbonnya nah itu gejalanya beda lagi guys ya silakan anda dengan pengalaman semakin banyak anda ketemu masalah demikian dan anda akan tahu sendiri nanti perbedaan apanya ya guys ya eh kasusnya ya kan nah tapi umumnya ini jarang rusak ya karbonnya potensio yang disimbada speaker aktif jarang rusak ya kebanyakan yaitu kasusnya itu lemah penekanannya itu ya nah gaya guys ya jadi itu untuk melengkapi tips saya kemarin tentang simbada ya speker aktif simbada sekalian disini saya mau kasih apa ya sedikit informasi cara memilih potensio yang yang apa ya yang namanya itu bukan berkualitas sih tapi yang memiliki yang standar gitu yang standar kualitasnya itu baik ya mungkin disini bisa dilihat ya ini kaki-kakinya ini kan dipres ini ya dengan rapi ada bekas pijakan atau tekanan pres mesin itu ada lima titik kalau saya enggak salah itu ya Hai ini Hai tipe potensio yang eh standar ya Hai standar artinya ketika digunakan dia jauh dari masalah ya Hai ada lagi nanti tipenya yang harganya lebih murah itu terminal apanya ini ya Hai apa namanya kaki-kakinya ini tidak dipres tapi sekedar di ketok atau ditekan itu bisa dilihat itu jelek banyak sekali nampak kembangannya itu ya seperti di ketok oleh tukang ember gitu tukang ember tahu ya yang bikin-bikin kubah masjid atau ember-ember dari plat itu ya itu kan main ketok aja kira-kira itu kelemahannya guys ketika digunakan ini kan kenopnya digunakan kan goyang-goyang ya sementara kakinya itu patri di PCB jadi rumah-rumahnya ini terjadi geseran-geseran longgar jadi kadang-kadang potensio nya itu karbonnya lengket kadang enggak Nah itu itu yang saya maksud ya jadi indarkan membeli potensio yang demikian belilah yang kakinya itu seperti dipres itu ya dengan rapi itu lubang-lubangnya itu ya Nah itu jadi mantap dia nyentuh dengan karbonnya di dalam ya guys ya Nah ini sekedar tips aja ya Nah jadi ini juga berlaku dengan yang model potensio slider ya sama juga ya jadi harus dicermati eh terminal kakinya itu ya itu yang mungkin bisa saya berikan Oke ya Selamat berlebaran ya maaf lahir batin sekali lagi hehehe hehehe Terima kasih.